Uji suku kekalian, Tuhan yang marahkan. Acara pelantikan yang berlangsung di ruang Anjuk Ladang Pemkap Nganjuk tersebut tetap mengutamakan protokol kesehatan yang ketat, dengan hanya mendatangkan perwakilan pejabat dan digelar secara virtual. Dalam sambutannya, Bupati Nganjuk berpesan kepada pejabat yang baru dilantik agar terus memberikan inovasi, kreativitas, dan perubahan dalam membawa arah pembangunan Kabupaten Nganjuk. Pihaknya menambahkan, pejabat organisasi perangkat daerah diminta untuk tidak merasa disingkirkan dalam posisi jabatan yang baru. Pada malam hari ini telah dilakukan pelantikan sebuahnya 16 Eselon 2 atau Kepala Dinas di lingkungan pemerintah Kabupaten Nganjuk dan juga beberapa Eselon 3 dan juga Eselon 4 yang dilantik pada malam hari ini. Mas Nanti ada 6 OPG yang masih kosong, kenapa mas Pak? Kita kekurangan orang, yang gitu aja ya, kita kekurangan personil yang memang pensiun. Nah ini akan kita lakukan open bidding nanti. Karena secepatnya, karena ini nanti bulan 6, bulan 7, ini nanti sudah ada 3 SOTK yang baru. Sehingga tadi saya sampaikan nanti 9 kan, kalau Dinas yang akan harus diisi sampai bulan Juli itu nanti, ya insya Allah tadi saya sampaikan pada Pak Sikda sebelum acara, setidaknya nanti bulan April ini sudah harus terisi untuk minimal 6, setidaknya 6 atau setidaknya separuh lah pejabat yang kosong di lingkungan pemerintah Kabupaten Nganjuk. Kegiatan pelantikan ini ditutup dengan pemberian ucapan selamat oleh Bupati Nganjuk kepada para pejabat yang telah dilantik.